Intro Halo semua kembali lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Andi Gustar Selaku orang tua dari Kak Vairus yang merupakan binaan UMKM Disabilitas dan juga bersama Ibu Dani Halo semua Oke kali ini kita mau bincang-bincang nih bareng Kak Vairus Halo Kak Vairus, apa kabar Kak? Baik Oke Kak Vairus lagi mau ngapain sekarang? Mau langsung dibuat aja? Koster? Mau saya dibuat? Oke Siap Oke sekalian kita ngeliat Kak Vairus lagi mau buat koster Mungkin saya mau tanya-tanya sedikit nih ke Ibu Andi Oh iya Ibu Andi Kak Vairus ini kalau boleh tahu mengidap apa sih? Apa ya? Sebenernya saya juga agak bingung ini Karena virus itu dari waktu lahir umur 2 tahun itu ada keterlambatan bicara Oke ya Kemudian kita konsultasi lah ke dokter, psikolog, ke otopedagog Terus saya juga bingung jadi yang jelas dia banyak keterlambatan-keterlambatannya gitu Baik Sampai akhirnya setelah SNP baru dia di MRI Nah itu baru saya tahu ternyata ada yang tidak Apa ya Kalau kita yang normal itu ada jembatannya bagus antara sebelah otak kanan dan kiri Kalau kaya itu ada yang sesuatu yang kurang gitu Oh baik-baik Jadi makanya menyebabkan banyak hambatan Oke Kalau saya pernah dengar katanya Bu Dhani ngedampingin Kak Vairus juga ya? Iya Ngedampingin dari virus TK Dari TK? Dari TK Dari TK gitu Ada lagi otopedagog gitu Dan saya dari TK selalu konsultasi dengan Bu Endang Kalau misalnya saya dalam setiap tingkatan virus sekolah saya ada kesulitan Saya pasti langsung buat janji ke Bu Endang Supaya maksudnya setiap tahapan itu apa namanya Benar ya Ya Karena kita kan sebagai orang alam takut nanti ada yang kurang Jadi kan saya mau intervensi dinilah Benar Nah untuk Kak Vairusnya sendiri selama sekolah dari SD sampai sekarang Itu di sekolah umum atau? Sekolah umum Sekolah umum Sekolah umum Tandinya sempat di sekolah di dekat rumah Yang itu tambahin Kurang kita kurang bisa bekerja sama dengan gurunya Jadi ayah sempat pindah sekolah yang dekat rumah sini Jadi waktu itu kelas satu dia belum bisa baca gitu kan Terus kami sudah datang ke sekolahan tersebut Tapi kayaknya gurunya gak operatif Akhirnya saya Kita sama ayahnya Pak Vairus Kita cari sekolah yang dekat deh Akhirnya dapat lah disini dekat Dekat ketemu guru yang cocok Itu Pak Vairus akhirnya saya leskan intensif Dalam waktu satu setengah bulan dia bisa baca Wah Akhirnya gak bisa baca Iya Maksudnya guru yang disana tuh Ini dia gak bisa baca gitu Ini gini 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 Aduh gimana ya Akhirnya saya bingung ya di sekolah itu Itu gak bisa terbiasa sama ya Alhamdulillah dapat guru yang cocok dengan virus Jadi dia langsung tiba-tiba baca aja Pas kita dalam perjalanan tuh disuruh baca sama ayahnya Baik coba baca itu Terus dia ngeja-ngeja gitu Kok bisa gitu Jadi kita kaget waktu itu Jadi kadang-kadang sudah membuat kejutan ya Pak Vairus dari kecil Satu kampus Saya jurusan Kesejutanan Sosial juga Satu alumni Iya Tapi saya belum lulus Pak Vairus ini itu juga suatu Banyak deh ya hal-hal yang ajaib-ajaib Betul Ajaib-ajaib kebetulan saat itu Di jurusan itu kan lagi dibuka Ini kan kekhususan gitu kan Oh ya ketemu sama dekannya gitu Jadi ya ternyata baru buka gitu Saya konsultasi juga ke Budhani Budhani tuh sampai ke itu loh Ke kampus loh Kami kasih training buat dosen Dosen dan temen-temen sama teman virus Gimana cara mengendal virus gitu Itu bener-bener yang banyak bambang tuh Jadi semua dosennya tuh tahu gitu ya Jadi virus tugasnya tuh khusus gitu Baik, baik, baik Ini inklusif ya Bu ya Iya betul Menyenangkan Dari Budhan Iya Jadi balik ke tadi Memang pengalaman faktor keluarga penting banget ya Bu ya Dimana orang tua secara konsisten terlibat di dalam hal ini Dan tadi memang di kampus juga dosen-dosen sangat-sangat membantu Iya Selain memang teman-teman seumuran Iya Ibu kalau kita ingat nih balik ke belakang ya Waktu itu Salah satu hal yang memang menjadi tantangan buat virus adalah Keterampilan motorik halusnya gitu ya Karena waktu psikotest pertama dulu pun kita sudah identifikasi TK waktu itu ya Bu ya Iya TK Terus kemudian juga waktu itu juga terkait dengan Kemampuan di dalam literasi Memang pasti butuh waktu di dalam proses belajar Dan kemudian perlu modifikasi Nah sekarang Virus banyak Bermain dengan keterampilan Dengan bentuk-bentuk yang sebetulnya Ini lebih banyak pada keterampilan motorik halus gitu ya yang dikerjakan Nah prosesnya gimana nih Bu melatih dia nih Supaya kemudian akhirnya bisa nih Kan gak gampang buat virus Ibu Boleh cerita Bu Iya jadi terus terang saya karena dari hasil psikotestnya itu Dia keterampilan motorik halusnya itu kurang Jadi kami hanya mengajarkan yang dasar lah ya Maksudnya gak sampai sedetail ini gitu Kemudian jadi saya lebih fokus ke hal-hal yang dia suka sebenarnya Jadi kayak dia suka nyanyi Jadi saya lebih nyanyi Dia suka ngaji Saya panggil guru ngaji banyak gitu kan Jadi untuk ini kita agak kelewat sebenarnya Nah jadi pas kemarin Bu Dhani bilang Jadi waktu yang pas virus lulus itu tuh saya langsung Sepertinya saya langsung ke Bu Dhani Bu Enang atau Bu Dhani Jadi Bu Enang ini virus ngapain lagi ya Setelah lulus dari kuliah gitu kan Terus ya Bu Dhani biasa kasih apa namanya Atviz-atviz gitu Terus ya itu suatu ketika Bu Dhani hubungi saya lagi Ini ada ini nih dari apa namanya SML UMKM Center SML UMKM ini ngadakan ini Wah saya seneng banget gitu kan ya Jadi virus walaupun saya belum pernah nyoba nih dia bikin-bikin seperti ini Dan virus itu dia harus sesuatu yang diulang-ulang Jadi kalau sesuatu yang diulang-ulang itu Dia kalau sudah dia nyambut di pakai dia itu lebih gampang Lebih gampang Jadi ini juga waktu pertama susah ya bikinnya Lama-lama dia seneng gitu bikin-bikin ini Cuma untuk yang ada itu tuh kan agak lebih susah ya Iya ya ya Proses gitu Jadi ulang lagi Jadi intinya sih pengulangan Pengulangan Baik Iya Iya jadi artinya sebetulnya Keterampilan motorik halusnya akhirnya Dilatih nih ya Bu ya Pelan-pelan Iya Sebab kalau dilihat nih Dari hasil Kelihatan sebetulnya Sudah mulai rapi gitu ya Dan kita ingat banget nih waktu awal-awal waktu itu juga ketika membuat koster Ya masih ketebalannya belum rata gitu ya Sempet di rejek malah ya Bu Di rejek nggak ngerti ya Maksudnya kan Bumegang waktu lagi Lagi acara apa biasa kita hari Jumat itu kan Diperhatikan yang gini-gini-gini Saya nggak merasa gitu ya Terus saya main kan ke UMKM Terus saya lihat-lihat punya teman-teman yang virus ini rapi ya Terus saya lihat punya virus Wah ini di rejek nih kita punya Saya bilang Bumegang Bumegang saya bawa pulang aja ya gitu Maksudnya buat contoh Di rejek loh gitu Karena virus kurang rapi gitu Ya udah akhirnya dari situ Dia jadi sekarang nggak ngerti Oh ya ini nih agak gerenjel-gerenjel saya bilang gitu Ulang lagi mbak gitu Ya udah dia ngerti Berarti dibuka lagi Kadang-kadang dia gini Bumbo jangan dibuka buka Buka aja Tapi ini jelek saya bilang ini Iya 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 mau nama dia ngerti Bahwa proses ya Jadi setelah itu jadi lebih rapi lah Alhamdulillah Iya iya Virus gimana buat ini Seneng nggak? Seneng Seneng ya Senengnya gimana? Karena tiap hari latihan jadi bisa Atau senengnya karena apa? Karena apa Mbak Virus? Mbak Virus senengnya buat ini karena apa? Mudah? Mudah Oh mudah Oh mudah Iya 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 Satu hari bisa buat berapa banyak? Mbak Virus buat berapa banyak? Mbak Virus buat berapa banyak? Oh ini ya? Iya Tapi belum final ya Iya iya Ini buat berapa hari nih segini banyak? Mbak Virus kemarin setengah hari ya? Setengah hari Udah cepet sekarang Iya 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 Nanti abis itu tinggal digunting ya Tinggal digunting Kalau kita lihat nih Semua udah disempel nih ya Kombinasinya Tinggal kemudian digunting Gunting juga proses Bu Jadi tadinya waktu gunting itu kan udah susah ya Sekarang udah semakin lama semakin Terampilan Tapi walaupun nanti terakhir pasti saya atau ayahnya yang Yang apa namanya ngecek gitu Yang abis ini masih luar-luar gitu kan Jadi ini sih dia udah lebih mandiri Baik Kalau kita lihat nih mulai di Januari waktu itu ya Mas ya? Kita mulai di awal Januari Di awal Januari kan Sekarang bulan Juli awal Jadi boleh dibilang 6 bulan latihan Akhirnya bisa punya keterampilan yang berkembang dari sisi motorik Yang dulu itu menjadi hambatan ya Bu Sekalian terapi artinya Ibu Iya Iya Ibu kalau boleh dapat gambaran nih kan Apa namanya Di kegiatan yang dilakukan nih Di dalam hari-hari Karena kan Ibu bekerja juga kan Iya Nah Apakah virus di dalam keseharian Udah bisa ngatur kegiatannya sendiri Kapan buat ini Kapan melakukan yang lain Itu gimana Bu Pengaturan hariannya Pengaturan hariannya Pak Iris kan kebetulan pagi juga ada kegiatan ya Jadi apa namanya Sesuai atisnya Bu Dhani gitu Semuanya pokoknya Tanya Bu Dhani Jadi Pak Iris ada kegiatan Di dekat rumah Dia lagi intensif belajar jadi pendamping gitu deh Pendamping guru Nah pulang itu kadang-kadang Kalau dia nggak capek Bikin ini Tapi kadang-kadang kalau capek ya udah Paling nggak Kalau weekend tuh selalu saya dampingin sih Jadi kalau Paling nggak saya kalau Bayu saya ini dulu dibikin nih Tempel-tempel ini gitu Nanti baru hari Sebenarnya weekend sih lebih banyak Karena kalau hari-hari biasa dia suka Kadang-kadang Aku capek gitu Iya Jadi belum-belum ini sih Tapi kadang-kadang juga moodnya dia sih Kalau waktu awal-awal kadang-kadang Aku bikin kerjanya pulang-pulang udah Udah banyak Tapi waktu itu yang masih di reject-reject itu Karena awal-awal itu kan dia belum Belum bisa Tapi itu dia semangat sih Jadi pulang-pulang Ngerjain gitu Iya Jadi sekarang Karena dia ada yang reject-reject Jadi dia udah lebih hati-hati sih sebenarnya Oke Oke Proses gitu ya Proses belajarnya bagus banget ya Betul Iya Mas Karel Oke Kak Virus sendiri Ngebuat Koster ini Berapa lama sih kira-kira Bu Dia bisa sampai Lancar Oh lancar Produksinya Maksudnya waktu Mulai kan Januari Iya Januari Ini suatu Sebenarnya udah lancar Cuman itu belum rapi-rapi Belum rapi aja Iya Jadi dia Berapa kali bikin sebenarnya udah bisa Cuman Mungkin dari segi Apa kualitasnya Waktu itu kan belum Belum paham Iya kan Terus pas Saya ajak ke UMKM itu Dia lihat Ada temen yang sana yang lebih rapi Terus saya tunjukkan Ini jelek gitu Jadi sekarang dia udah paham Paham bahwa Harus rapi Harus rapi Ya jadi kalau dari segi Rapisannya sih Dia langsung Pada waktu itu langsung Dia bisa sih Gitu-gitu sendiri Cuman ya itulah Masih Belum 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 bagus lah ya Baik Belum bisa dijual Kadang kali Iya Iya Oke Tapi sekarang kan Pak Virus udah produksi lagi Yang udah lumayan bagus lagi ya Bu Kira-kira Ada nggak tanggapan Dari Bu Ani Ini terhadap Di pelatihan kita ini Di pelatihan UMKM Disabilitas Ya Alhamdulillah sekali ya Dari CSR Sinatra Maslan ini Memberikan kesempatan Untuk anak-anak disabilitas Untuk berkarya gitu Saya sebenarnya dari dalam hati kecil Saya tuh ingin seperti ini Cuman kan kita nggak tahu wadahnya Betul Kalau kita berkembang sendiri Banyak sekali lambatannya kan Ya Tapi dengan adanya SML UMKM ini Kita diberi kesempatan Untuk Apa Dapat pelajarannya Untuk Pendampingannya Kita juga dapet Kemudian pemasarannya Wadahnya Semuanya lah Saya pikir Jadi Kita lebih semangat ya Lebih semangat Jadi juga Arah tujuannya tuh Juga lebih Lebih fokus lah Menurut saya sih seperti itu Baik Oke Ada harapan nggak nih Bu Kedepannya untuk Kavairo sendiri Yang sekarang mudah bergabung di SML UMKM Center Ya Semoga kedepannya Dia lebih mandiri Terus Lebih Terampil ya Keterampilan Motorik halusnya Lebih Lebih Apa namanya Terasah gitu Karena kan Pelatihan-pelatihan yang diberikan juga Sangat beragam Iya betul Jadi mungkin mudah-mudahan dengan dia Ulang-pengulangan-pengulangan terus Keterampilannya dia Tambah Waju Jadi dia bisa banyak Membuat karya-karya Lainnya Baik Bener-bener Bener-bener Oke Mungkin ada tanggapan lagi dari Udani Iya Ada satu hal yang Kita juga masukkan di dalam latihan ya Bu Ania Yaitu Mengadministrasi sendiri Untuk melatih kemandirian Nah Virus sudah mencoba sampai seberapa jauh tuh Bu Mencatatkan berapa yang diproduksi Dan berapa yang dikirimkan Yang seperti itu Kalau misalnya mencatat langsungnya sih belum ya Iya Karena saya masih save file itu di laptop saya gitu Jadi saya belum share ke dia gitu Iya Tapi saya selalu libatkan dia untuk Mbak Yus nih kita hari ini kirim 6 set ya ke Bumega gitu Iya Jadi dia tahu Dia tahu Terus ini dicatatkan di buku pembukuannya Kemudian nanti kalau dari Mbak Lia juga dapet transferan Saya kan kasih tau dia Mbak Yus nih dapet nih gitu Wah dapet transferan ya Iya Tapi dia belum-belum sampai taraf ke situ sih Sebenarnya sih lebih kehambatan Setelah dia lulus itu laptopnya tuh mati gitu Jadi dia belum mandiri lagi Biasanya kan dia bisa ini sendiri gitu ya Jadi belum Tapi udah mulai dilatih sih Iya artinya dilibatkan ya bu Iya Dan Gimana kairus kalau dapet transferan dari Bumega Dapet kiriman uang Dapet gaji kata Bumega Seneng gak Seneng gak Seneng ya Seneng Wah uangnya ditabungkan Atau dipakai juga untuk belanja Ditabung Oh ditabung Langsung masuk ke rekeningnya kairus ya Langsung masuk ke rekeningnya kairus Udah jadi calon pubisnis sekarang kairus Iya Nanti kalau tabungannya sudah banyak Kairus kepingin Apa Uang tabungannya mau diapakan Udah beli Dibeli HP Oh dibeli HP Oke oke Oh udah beli HP yang lain Oke oke Iya Mudah-mudahan ini ya bu ya Bermanfaat Terus ke depannya juga akan bisa Memang lebih banyak lagi nih yang terinspirasi oleh kairus ya Betul banget Karena Apa namanya kegiatan ini cukup banyak diikuti dari berbagai wilayah juga ya Jadi Kenapa kita Apa namanya menunjukkan seperti ini Mudah-mudahan juga yang lain jadi Melihat Oh ternyata Ada kesempatan nih Benar Untuk berkarya Sesuai dengan Minat Keterampilan Yang bisa dikembangkan oleh masing-masing Iya Semangat ya Fahirus Harus semangat Baik Bu Ani Boleh dikasih kesan dan pesan kepada Ada para pendamping teman-teman kita yang disabilitas ini Di UMKM disabilitas ataupun di seluruhnya Yang penting kita sebagai orang tua selalu memberikan semangat ya Karena itu yang penting gitu Karena Betul Ya itu sih menurut saya yang paling penting kita memberikan Ayo Fahirus Kita Harus Apa namanya Semangat Dan Ujung-ujungnya sih UUD Oke ujung-ujungnya doa Betul Jadi semuanya ujung-ujungnya doa dan semangat Semangat dan doa Oke baik Terima kasih Bu Ani Terima kasih juga Kak Fahirus Masih Produksi Baik Itu tadi teman-teman Perbincangan kita bersama dengan Ibu Ani Selaku pendamping dan juga orang tua dari Kak Fahirus Dan juga bersama Ibu Endang Retno Wardani Terima kasih yang sudah menonton Kita akhiri perbincangan ini Sampai jumpa lagi Dadah semua Bye Saya dari sepeda kopi Sangat berterima kasih Atas Pemberian segala fasilitas dan Training-training dari Senar Mas Betul Karena bagaimanapun juga Saya berawal dari nol Berawal dari nol Ya berawal dari nol Sama profesionalnya Sama profesionalnya